Seng Ratu Tawon seri 9 dari 10 pendekar 4 alis jilid 2 Siapa yang mau percaya? Tapi mau tak mau Liu Xiaohang harus percaya Ini bukan keajaiban, juga bukan mimpi buruk Tapi fakta, kejadian nyata yang terkadang terlebih aneh Lebih menakutkan dan menjijikan daripada mimpi buruk Dengan sorot metu setajam sembilu orang itu menatap Xiaohang Katanya tiba-tiba, akulah Kiong Kio ku tahu Sahut Xiaohang tak acuh Sekarang ia tahu orang macam apakah Kiong Kio itu Dia bukanlah dewa atau manusia luar biasa Bahkan dia hanyalah seorang berdebah yang memuakan Orang yang mempunyai kelainan jiwa Tentunya takkah sangka akan kedatanganku di tempatmu ini Sambung Xiaohang Di dunia ini memang banyak orang yang tidak takut mati Kan tidak cuma kau sendiri saja, jengah Kiong Kio Tapi aku takut mati, kata Xiaohang Makanya sekarang engkau pasti sangat menyesal Menyesal Xiaohang menegas Ya, tentu kau menyesal Mengapa tadi tidak membunuhku Xiaohang menghela nafas Tadi memang ada kesempatan bagiku untuk membunuhmu Dan tidak kau lakukan, kata Kiong Kio Xiaohang tertawa sambil memandang cambuk yang dipegangnya Air muka Kiong Kio tidak memperlihatkan rasa kikuk apapun Seakan cambuk ini tadi tidak pernah menyentuh tubuhnya Tidak ku bunuh dirimu adalah salahku sendiri Aku tak menghendaki rasa terima kasihmu Cuma, mendadak ucapan Xiaohang terputus Sebab Kiong Kio telah melakukan sesuatu pula yang sangat aneh Mendadak Kiong Kio membuka bajunya Sehingga kelihatan dada dan punggungnya Ternyata kulit tubuhnya putih mulus Xiaohang jadi melenggong Kemana bekas cambukan dan darah yang lumuli badan orang ini Sungguh ia tidak mengerti Meski dia pernah mendengar cerita orang Ada semacam kungfu gaib Bila ilmu gaib itu sudah terlatih sampai taraf tertentu Maka akan timbul semacam kekuatan gaib Luka baru apapun dapat sembuh dalam waktu singkat Namun selama ini dianggapnya cerita demikian Cuma omong kosong belaka Kiong Kio memakai lagi bajunya Lalu memandang Xiaohang dengan tenang Tanyanya sekarang semuanya sudah jelas bagimu Bukan jelas apa tanya Xiaohang Tadi engkau tidak salah Sebab pada hakikatnya engkau tidak mempunyai kesempatan untuk membunuhku Jadi kau pun tidak perlu berterima kasih padaku Maka sekarang mau tak mau kau pasti akan mati Xiaohang tertawa pula Siapapun kalau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak perlu dilakukan Maka dia harus mati Ucap Kiong Kio Apalagi telah kulihat pula hal yang seharusnya tidak boleh kulihat tukas Xiaohang Mendadak Kiong Kio menghela nafas perlahan Cuma sayang Saat ini belum dapat ku bunuh kau Sebab tidak pernah kau bunuh orang tanpa bayaran Bukan tanya Xiaohang Bagimu Untuk ini dapat ku langgar kebiasaanku itu Memangnya apa kehendakmu Kiong Kio memandangnya dengan lekat Sampai agak lama baru bertanya Dimana dia pertanyaan ini terasa agak janggal Dia yang dimaksudkan tidak dijelaskannya Tapi tanpa sangsi Xiaohang lantas menjawab Berada di dalam peti Kau tahu siapa yang ku tanyakan ku tahu Jawab Xiaohang Segera ia balas bertanya Kau pun tahu dia telah jatuh dalam cengkeraman kami Kau bilang kau takut mati Tapi kau datang juga kemari Dengan sendirinya engkau bukan sengaja mengantar kematianmu Kedua orang saling tatap Sorot metu kedua orang sama menampilkan semacam perasaan aneh Perasaan aneh yang sedikit banyak membawa rasa kagum dan hormat Rasa kagum dan hormat terhadap lawan ini Seringkali jauh lebih khidmat daripada rasa hormat terhadap sahabat Selang agak lama barulah Kiong Kiu berucap pula Hendak kau gunakan jiwanya untuk menukar jiwa kalian berdua Bukan berdua, tapi berempat Jawab Xiaohang Kedua jiwa yang lain ialah Losit Hoshio dan Xiao Giok Xiaohang mengangguk Betapapun dia harus mengakui orang ini memang ada segi-seginya yang melampaui manusia Dan yang kau minta, aku cuma minta waktu satu jam Tukas Xiaohang Akanku bawa pergi dia Kapalmu berlayar ke arah balik Sejam kemudian akanku bebaskan dia Kedua sekoci di atas kapal sudah kau rebut semua Tanya Kiong Kiu Ya, ku yakin Xiao Giok pasti takkan membuatku kecewa Sejam kemudian akan kau lepaskan dia untuk bergabung dengan ku ya Empat orang kan tidak perlu menggunakan dua sekoci Sebuah di antaranya justru ku siapkan buat dia Sangat cermat juga pikiranmu Apa yang ku katakan juga pasti ku tepati Hanya orang yang tidak banyak omong bisa menepati janji Kau lihat aku ini orang yang banyak omong Tanya Xiaohang Dia memang bukan lelaki jenis ini Dapat kau lupakan apa yang kau lihat selama beberapa hari ini? Tidak Jawab Xiaohang tegas Siapapun takkan melupakan macam-macam kejadian yang telah dilihatnya ini Dapat kau jaga rahasia bagi kami? Xiaohang tertawa Urusan kalian ini, umpam aku ceritakan Siapa yang mau percaya Kiong Kiong memandangnya dengan sorot meta puas Katanya, tampaknya engkau tidak biasa sembarangan berjanji sesuatu kepada orang lain Memang, jawab Xiaohang Orang yang tidak mudah memberi janji tentu juga lebih dapat dipercaya Maka ku harap pada waktu ku temukan dia pasti dalam keadaan selamat tanpa kurang apapun Pasti kata Xiaohang Aku juga percaya saat ini sekoci pasti sudah diturunkan Sangat mungkin Urcap Xiaohang Perlahan Kiong Kiu berbangkit Jika begitu, asalkan engkau sudah turun ke dalam sekoci Tentu akan kau lihat kapal ini telah berbalik arah Dia berdiri menandakan pembicaraan ini sudah berakhir Xiaohang juga berdiri, katanya dengan tersenyum Bicara urusan bisnis dengan musungguh pekerjaan yang menyenangkan Aku pun sama, sahut Kiong Kiu Dengan langkah lebar Xiaohang menuju ke pintu Sambil mengawasi punggung seterunya itu Mendadak Kiong Kiu berkata pula Ku harap inilah penghabisan kalinya Pertemuan penghabisan kali Xiaohang menegas Kiong Kiu mengangguk Ya, bila mana kita berjumpa pula Ku yakin kita takkan gembira seperti ini Laut gelap, ombak bergolak Sekoci terombang ambing di tengah gelombang Sehingga mirip sebulir beras di tengah air kuali yang mendidih Liok Xiaohang dan Losit Hoseo mendayung bersama Xiaohang yang memegang kemudi Kapal Kiong Kiu sudah putar haluan Sudah sangat lama sekoci mereka meluncur di tengah kegelapan laut Tiba-tiba Losit Hoseo bertanya Apakah benar sudah kau lihat Kiong Kiu EHM Xiaohang mengangguk Sesungguhnya orang macam apakah dia Xiaohang termenung Kata-kata ini sering dia tanyakan kepada orang lain Sekarang justru orang lain yang bertanya kepadanya Dia lagi menimbang cara bagaimana harus memberi jawaban Entah akhirnya ia menjawab Inilah hasil pertimbangannya Semakin lama ia berpikir Semakin dirasakan kata entah adalah jawaban yang paling tepat Sebab sesungguhnya dia tidak dapat memahami orang ini Kalian sudah berjumpa, sudah bicara, dan engkau tetap tidak tahu Tanya Losit Hoseo Xiaohang menghela nafas Aku cuma tahu setitik, setitik apa Sama sekali aku tidak mau melihat dia lagi Juga sama sekali tidak ingin bergebrak dengan dia Tiba-tiba Xiaohang yang memegang kemudi di buritan Menghela nafas dan berkata Cuma sayang, ada sementara urusan umpama benar yang kau tidak mau mengerjakannya Seringkali mau tak mau harus kau kerjakan Memangnya pasti akan kulihat dia lagi Tanya Xiaohang 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 diam saja memandang kegelapan laut Seperti tidak mendengar pertanyaannya Adakah di dalam hati anak darah ini tersembunyi sesuatu rahasia? Sekoci lain terikat dengan tali di buritan sekoci yang mereka tumpangi ini Mendadak Xiaohang meluruskan kemudinya dan menarik sekoci di belakang itu Katanya, sekarang tentu sudah tiba waktunya kita lepaskan dia Tanpa bicara Samon terus membuka peti Tertampak si kuah daging meringkuk di dalam peti Tetap dalam keadaan telanjang bulat dan tidak bergerak Tubuhnya yang bugil tampak halus dan berkilauan terkena sinar bintang Apakah kau tidak mau pergi? Tanya Samon Untuk apa pergi? Di dalam peti ini terasa hangat dan enak sekali Jawab si kuah daging Tidak ingin pulang untuk menemui Giyu Komu Jika aku tidak pulang Lambat atau cepat dia pasti akan menyusul kemari Buat apa aku gelisah mendadak si glenit berdiri Tubuhnya yang telanjang bulat tampak berkilau di bawah remang malam Dan tepat berdiri di depan Losit Huasyo Dengan metel terpicing si glenit bertanya Sudah berapa lama Huasyo tidak melihat perempuan bugil rasanya Rasanya sudah ada beberapa ratus tahun Ucap Losit Huasyo dengan menunduk Mendadak si kuah daging tertawa Eh, ternyata Huasyo tahu Berani memandang padaku Karena Huasyo tahu Imannya belum teguh sempurna Sahut Losit tertawa getir Memangnya Huasyo juga bisa tergoda Siapa bilang Huasyo tidak bisa tergoda Kembali si kuah daging tertawa Terus berduduk di pangkuan Losit Huasyo Katanya, wah, duduk di pangkuan Huasyo Ternyata jauh lebih enak daripada meringkuk di dalam peti Seketika Losit Huasyo mandi keringat Dengan sendirinya ia tahu si glenit Sengaja mengacau Supaya sekoci tidak dapat meluncur dengan cepat Jika dia tidak kembali ke sana Dengan sendirinya Kiong Kio akan menyusul kemari Tapi sayang, biarpun dalam hati berpikir demikian Losit Huasyo justru tidak berdaya Bukan saja tangannya tidak berani digunakan Mendorong si glenit Bahkan bergerak saja tidak berani Si kuah daging mengerling genit Tiba-tiba ia bertanya pula Sudah berapa lama Huasyo tidak pernah memegang orang perempuan? Eh, entah jawab Losit Huasyo dengan gelagapan Tidak tahu atau lupatit? Oh, lupa wah Kalau begitu, bagaimana rasanya meraba orang perempuan saja sudah kau lupakan? Biarlah ku beri kursus lagi dari permulaan Sambil tertawa si kuah daging lantas memegang tangan Losit Huasyo Saking takutnya hampir saja Losit Huasyo menjerit Untunglah pada saat itu sebuah tangan mendadak terjulur tiba dan memegang pergelangan tangan si glenit Sekali sengkelit, kontan si glenit mencelat dan pelung Dia tercebur ke dalam laut Siau Hang tepuk-tepuk tangannya yang baru dipakai melemparkan si glenit Lalu berkata, potong saja tali pengikat sekoci di belakang itu Apakah dia mau naik ke situ atau tidak terserah padanya Tidak perlu kita urus lagi Jika dia mati tenggelam, lantas bagaimana tanya Siau Giok? Biarkan saja, jawab Siau Hang Ah, Kari yang baik Putusan yang tegas seru Siau Giok dengan tersenyum Kari ini memang Kari yang paling bagus untuk menghadapi orang semacam si kuah daging Kelihatan si kuah daging timbul tenggelam di tengah laut sambil berteriak Liu Xiaohong, kau keparat, Jahanam, tidak nanti kuampuni dirimu Pada suatu hari pasti akan ku cincang dirimu dan akan ku makan dagingmu Betapa kerasia mencaci maki Liu Xiaohong berlagak tidak mendengar sama sekali Losit menghela nafas, ujarnya tertawa getir Rupanya dia ketemu batunya Pada saat itulah mendadak ombak mendampar Belang, seketika dunia terasa gelap Mungkinkah akan terjadi hujan badai? Sekoci berguncang dengan hebat Keadaan gelap gulita Kerlip bintang pun tidak kelihatan Memedakan arah saja tidak bisa Losit Hoesio memegang tepian Sekoci dengan kedua tangan Mukanya pucat lesi Berulang ia mengeluh Wah, bagaimana-bagaimana baiknya Apakah Hoesio tidak dapat berenang? Tanya Siau Giok Melihat air di dalam baskom saja Hoesio takut Mandi pun tidak berani Sahut Losit Ah, kiranya, belum mi anjut ucapan Siau Giok Mendadak omak besar mendampar lagi Sehingga dia tertolak jatuh Cepat Siau Hong memburu maju untuk memegang kemudi Tapi biarpun kemudi terpegang dengan kencang Apa gunanya jika membedakan arah saja sukar? Sambil menyengir Losit Hoesio berkata Sekarang Hoesio jadi paham Paham apa? Tanya Siau Hong Paham sebab apa begitu cepat Kiong Kiong menerima permintaanmu Setelah menghelana pas Sihosio menyambung pula Tentunya bocah itu sudah menghitung Dalam waktu singkat akan berjangkit hujan badai di lautan ini Ia tahu kita pasti tidak dapat lolos dari rintangan ini Tapi jangan lupa, adik perempuannya sekarang juga berada di sini Sekoci yang ditumpanginya tidak lebih besar daripada perahu kita Ujar Siau Hong Kau pun jangan lupa, budak itu adalah siluman rase Sebaliknya kita cuma sekawanan itik Kata Losit Hoesio Siau Hong termenung Katanya kemudian dengan menghela nafas Jika si rase tua berada di sini Tentu selamatlah kita Rase tua itu orang macam apa? Tanya Losit Hoesio Dia juga bukan orang yang luar biasa Tutur Siau Hong Cuma, kalau di dunia ini ada 300 kele membuat perahu tidak terbalik Sedikitnya dia paham 299 kele di antaranya Mendadak seorang menukas Aku paham 300 kele seluruhnya mendadak papan dasar perahu kecil Mereka tersingkap dan kepala seorang menongol Kepala dengan rambut ubanan dan sinar matu yang mencorong Hei, rase tua teriak Siau Hong Mengapa kau belum mati si rase tua berkedip-kedip Sahutnya, pernah kau lihat ikan mati tenggelam di dalam laut? Tidak pernah, jawab Siau Hong Ikan dapat mati di dalam air, tapi pasti bukan mati tenggelam Dengan tertawa si rase tua berkata pula Di daratan aku seekor rase tua Setiba di dalam air, aku adalah seekor ikan Ikan apa? Tanya Siau Giyok Ikan kakap tukas Siau Hong dengan gelap tertawa Minus 00 hujan badai sudah berlalu Betapapun kecilnya sebuah perahu Betapa besarnya ombak, asalkan dikemudikan oleh seorang ahli Tentu dapat dilaluinya dengan selamat Dan si rase tua adalah pelaut maha ahli Selama ini kau bersembunyi di mana? Tanya Siau Hong Dengan sendirinya di dalam air, jawab si rase tua Asalkan dapat menyelam, di dalam air memang tempat yang paling aman Apa yang kau makan? Tanya Siau Hong pula Ikan gizi, ikan mentah memang jauh lebih banyak daripada ikan angsio atau ikan goreng Sebab itulah tangan si rase tua tetap sangat kuat untuk memegang kemudi Mengapa engkau bisa berada di dalam perahu ini? Kuliat perahu kecil ini diisi air minum Kutahu ada orang mau memakainya Tutur si rase tua dengan tertawa Aku pun tahu jika tidak terpaksa Tidak mungkin ada orang mau menumpang perahu penyelamat ini Sejak tadi Siau Giyok hanya mendengarkan saja Tiba-tiba ia menyela dengan gegetun Tampaknya orang ini memang benar seekor rase tua Loh si pun ikut gegetun Katanya, ku kira kelakau pun akan menjadi rase betina Siau Giyok tertegun mendengar ucapan si hwesio Mendadak ia pun bertanya Benarkah kau tak pernah mandi siapa bilang Bukankah kau sendiri yang mengatakan Justru aku paling suka kebersihan Cahaya senja menghiasi langit Sorot metu si rase tua juga berubah cemerlang serupa cahaya senja Sekarang kita menuju kemana rase tua tentu pulang ke sarang rase Sahut si rase tua dengan tertawa riang Sebab ia tahu dengan kemudi di tangannya Mau tak mau orang Iain harus ikut pergi ke sana Seperti apa sih sarangmu itu tanya Siau Giyok Tentunya tempat yang sangat menyenangkan Bila kau sudah pernah ke sana Ku jamin kau pasti ingin tinggal lebih lama di sana Kau pernah ke sana tanya Siau Giyok pada Siau Hong Siau Hong hanya manggut-manggut Matanya berkedip-kedip Terbayang oleh Liyok Siau Hong rumah papan yang sumpek Beserta penghuninya yang kasar dan liar Serta kamar mandi yang berpetak-petak itu Entah mengapa Bila teringat tempat itu Dalam hati lantas timbul semacam perasaan hangat yang sukar diungkapkan Dengan memicinkan matu si rase tua bertanya Diam-diam tentu kau pun ingin lekas pulang ke sana seperti diriku Bukannya Mau tak mau Siau Hong mengaku Si rase tua tertawa Mendadak ia menudin ke depan Coba lihat Apa itu waktu Siau Hong menoleh Terlihatlah daratan Daratan yang jaya dan menyenangkan Akhirnya mereka pulang kandang juga Dengan sendirinya mereka pasti akan pulang Sebab mereka tidak pernah kehilangan keyakinan dan keberanian Si rase tua berjingkrak gembira serupa anak kecil Pantainya, pesisirnya, bahkan batu karangnya Semuanya sudah dikenal mereka dengan baik Dimanapun dia berada Asalkan memejamkan mata Lantas seperti melihatnya Biarpun mata ditutup juga dia dapat menemukan setiap tempat itu Tapi begitu dia mendarat Seketika ia melengap Pantainya, pesisirnya, batu karangnya Semuanya memang tidak berubah Tapi sarang rasenya justru sudah berubah Rumah gubuk yang rendah dan sumpek itu telah berubah menjadi bangunan baru Jendela pun sudah ditempeli kertas penahan angin yang putih bersih Dari dalam tidak lagi terdengar suara gelap tertawa orang ramai Sarang rasenya ternyata sudah berubah sunyi serupa kuburan Kuburan yang baru dan indah Liu Xiaohang juga merasa heran Katanya, apakah engkau merasa tidak kesasar Padahal ia yakin si rasa tua tidak nanti kesasar Di dunia ini memang tidak ada rasa yang tidak menemukan sarangnya sendiri Namun di dunia ini juga pasti tidak ada sesuatu yang tidak pernah berubah Sarang rasa juga dapat berubah Pada waktu kau berangkat, sarang rasenya kau serahkan kepada siapa Tanya Xiaohang Rasa jantan keluar rumah Dengan sendirinya sarangnya diserahkan kepada rasa betina Mendadak Xiaohiok menyela Ah, aku paham, kata Xiaohang Paham apa tanya si rasa tua Rasa betinamu itu pasti juga seekor siluman rase Kata Xiaohang Biasanya siluman rase tidak tahan menjadi janda Dia mengira engkau sudah terkubur di dasar laut Maka sarang rasenya ini bisa jadi sekarang sudah berganti cuan rumah Si rase tua menjenek Hektometer Siapa yang berani menyentuh rase betinaku Barangkali dia telah makan hati harimau Mereka berdiri di balik batu karang Dari sini dapat melihat pintu sarang rase yang dicat baru itu Mendadak pintu terbuka Seorang melangkah keluar dengan santai Orang ini berhidung besar seperti paru elang Jidatnya lebar Liok Xiaohang menghela napas pula Katanya Orang lain tidak berani menggenggu binimu Orang ini pasti berani Kau kenal di atanya si rase tua Ya, aku pun tahu Sangat sedikit urusan yang tidak berani diperbuatnya Siapa dia pemimpin besar Capjilian Hoanbu Persekutuan ke-12 pelabuhan Enggan lojit Air muka si rase tua berbah Aku tidak heran jika sarang orang lain direbut olehnya Aku cuma heran mengapa dia bisa sampai di sini Kata Xiaohang pula Mengapa tidak kau tanya Dia ujar Xiaohang Mendadak si rase tua menyela Tempat ini wilayah kekuasaanku Aku yang berhak tanya dia Sembari berkata dia terus melangkah ke sana Sorot metu Enggan lojit yang tajam itu juga sedang menatapnya Si rase tua balas Menatap dengan sama tajamnya Eh, kemari kau tegur Enggan lojit Mendadak Aku memang hendak ke situ Kata si rase tua Perahu mu tanya Enggan lojit Sarnil menu dirik sekoci Mestinya bukan Sekarang betul Tadi di atas perahu seperti ada empat lima penumpang EHM Mana yang iain lain si rase tua memandangnya dengan metu setengah terpicing Jawabnya Apakah engkau polisi Enggan lojit menggeleng? Apakah kau tahu tempat ini semula berada di bawah kekuasaan siapa? Kembali lojit menggeleng dan bertanya Siapa aku? Kata si rase tua sambil menuding hidung sendiri Oh, kau si rase tua makanya yang harus bertanya ialah aku dan bukan kau Kata si rase tua Habis itu kontan ia mulai bertanya Siapa kau? Untuk apa datang kemari? Seluruhnya datang berapa orang? Yang iain lain berada di mana mengapa engkau tidak coba berpaling jengek lojit? Waktu si rase tua menoleh Tau-tau dua orang berbaju hitam ringkas sudah merunduk sampai di belakangnya Belum lagi dia sempat membalik tubuh Serem tak kedua orang itu turun tangan secepat kilat Kontan ia ditelikung Sekarang siapa yang berhak bertanya jengek enggan lojit? Kau jawab si rase tua sambil menyengir Lojit hanya mendengu saja dan membalik tubuh Dengan langkah lebar ia masuk ke rumah Serunya, bawa dia ke sini belang Segera pintu ditutup lagi Si rase tua telah digusur ke dalam oleh kedua orang berbaju hitam Di pojok rumah dan di belakang sedikitnya ada 7-8 orang berseragam hitam yang bersembunyi di sekitar sarang rase ini Di kejauhan terdengar suara derap kaki kuda Ada lagi tahun 2020-an penunggang kuda sedang meronda kian kemari di sekitar sana Dari dandanan mereka jelas semua perwira tingkat jibin Perwira tinggi Diam-diam siau hang berkerut kening Gumamnya Mulai kapan lojit berlagak kering begini? Dapat dilihatnya kedua orang yang meringkus si rase tua tadi memiliki kungfu yang tinggi Gerak tubuhnya gesit, ker, turun tangannya cepat Jago-jago yang bersembunyi itu pasti juga bukan jago rendahan Orang yang mampu mengerahkan jago kelas tinggi sebanyak ini sebagai pengawal tidaklah banyak di dunia ini Jelas enggan lojit bukan ukurannya Mendadak salah seorang penunggang kuda yang lagi meronda di kejauhan sana melarikan kudanya ke sini Dari pojok rumah sana segera seorang reseragam hitam menyongsong Cepat perwira penunggang kuda itu melompat turun dan memberi hormat kepada si baju hitam Pakaian penunggang kuda itu jelas menunjukkan pangkatnya memang perwira tinggi Tapi sikapnya sangat menghormat kepada si baju hitam Serupa seorang prajurit berhadapan dengan atasannya Tampaknya bukan cuma dia saja yang kering Anak buahnya ternyata juga bukan orang kecil Ujar si Yaw Giok Orang-orang berbaju hitam ini pasti bukan anak buah persekutuan ke-12 pelabuhan Kata Samon dari mana kau tahu tanya si Yaw Hong Kabarnya enggan lojit bukanlah bandit Tapi juga bukan manusia baik-baik Memangnya kau kira kawanan berbaju hitam itu orang baik Tanya si Yaw Hong Padahal ia tahu orang-orang ini pasti bukan anak buah lojit Sebab lojit tidak pernah berhubungan dengan kaum pembesar negeri Dalam keadaan memingungkan ini Sungguh dia ingin beradu mulut dengan seseorang Tapi Samon justru tidak menggubrisnya lagi Si Yaw Hong memencet hidung Samon dan berkata Mengapa engkau berubah disu Samon Sengaja menarik muka Memangnya kau minta aku omong apa Kembali Si Yaw Hong mencolek pipinya Kutahu engkau pasti sudah mengetahui siapa mereka dengan sendirinya Kutahu mereka bukan orang baik-baik Berdasarkan apa kau bilang begitu Berdasarkan ucapanmu Kau percaya kepada ucapanku Tidak percaya kepada ucapanmu Habis percaya pada ucapan siapa Si Yaw Hong tertawa Mendadak ia rangkul inggang Samon dan menciumnya Ingin menolak pun tidak dapat Dengan lemah Samon jatuh ke dalam pangkuannya Hei, tolonglah Jika kalian ingin bermesraan Seharusnya kalian melihat tempat dan pilih waktu Kata Si Yaw Giok mendadak ketika melihat adegan itu Jika hatimu tidak tahan Boleh juga ku biarkan dia menciummu Kata Samon Cuma sayang saat ini mulutku tidak sempat Ujar Si Yaw Hong dengan tertawa Mulut mereka memang lagi sibuk Tapi mulut kedua orang yang berada di depan rumah sana juga tidak menganggur Perwira tinggi yang berseragam mentereng tadi sedang bicara kepada si baju hitam dengan sikap munduk-munduk Bicaranya sangat lirih Namun sikapnya hikmat Seperti sedang memberi lapor situasi militer yang sangat rahasia Si baju hitam sebaliknya tertampak rada tidak sabar Dia sedang memberi tanda agar perwira itu lekas pergi saja Dengan suara tertahan Samon berkata Orang ini pasti murid Tian Leong Pei Sekte Selatan Kau tahu pasti tanya Si Yaw Hong Ginkang Tian Leong Pei Sekte Selatan sangat istimewa Kedua orang yang meringkus si Rase Tua tadi juga menggunakan Kim Najung Hoat khas Tian Leong Pei Sebab itulah aku berani bilang mereka pasti bukan anak buah lojit Sekali ini Si Yaw Hong tidak bersuara Sebaliknya Si Yaw Giok bertanya Sebab apa kau bilang begitu kau tahu Toa Su Heng perguruan Tian Leong Pei sekarang adalah kebiri, banci, pembawaan Sebab itulah dia terus mengabdikan diri pada kaisar di istana dan menjadi taikam, dayang kebiri Konon akhir-akhir ini kekuasaannya sangat menonjol Maka para saudara seperguruannya lantas ditarik semua ke dalam istana Sebab itulah anak murid Tian Leong Pei Sekte Selatan Sekarang 9 di antara 10 adalah jago pengawal istana Pantas sampai para perwira tinggi juga tunduk kepada mereka Kata Si Yaw Giok Biarpun pembesar yang lebih tinggi juga akan tunduk di depan mereka Ujar Samon Tapi kawanan pengawal istana mengapa bisa datang ke sini Ikut Enggan Loji tanya Si Yaw Giok Mengapa tidak kau tanya dia Samon berolok Jika Nona Samon benar-benar menyuruhku untuk bertanya pada dia Tentu aku akan pergi bertanya Kata Si Yaw Giok Dia tidak pergi Sebab perwira yang tampak muduk-muduk itu mendadak menegak Sebaliknya si baju hitam yang kering itu terus roboh Sekilas Si Yaw Hang seperti melihat sinar pisau berkelebat di tangan si perwira dan menikam pinggang si baju hitam Karena tikaman itu, kontan tubuh si baju hitam lantas lemas Tapi cepat si perwira menahannya dan dipayang ke arah sarang rasa sambil mengiringinya bicara dengan tertawa Namun si baju hitam sudah tidak mendengarnya lagi Di pandang dan sudut tempat beradanya Liok Si Yaw Hang Kebetulan terlihat baju bagian iganya berlepotan darah Bagian iga adalah tempat mematikan Tikaman itu sungguh keji dan jitu Mana mungkin seorang perwira bisa menguasai kungfu sehebat itu Mengapa pula menikam jago pengawal listana? Terdapat orang-orang macam apalagi di sarang rasa ini dan rahasia apa? Tangan Liok Si Yaw Hang sudah mengendurkan pegangannya pada Samon Si Yaw Giok juga tidak memandang mereka lagi Apa yang terjadi di depan mereka itu sangat menarik dan menegangkan Juga sangat misterius Perhatian mereka teralih ke sana Perwira itu sudah hampir sampai di pintu belakang sarang rasa Para penunggang kuda yang iain perlahan juga mulai melarikan kudanya ke sini Tiba-tiba dari balik pojok rumah sana berkelebat seorang berbaju hitam Dan si perwira sedang menyapa padanya Entah apa yang dibicarakannya Segera si baju hitam melompat maju dengan cepat Tapi mendadak sinar pisau berkelebat pula Kembali si baju hitam ditikam bagian iganya Serangan ini terlebih jitu dan lebih cepat daripada tadi Belum lagi sempat bersuara si baju hitam lantas loboh terkapar Tampaknya perwira ini bukan saja seorang jago silat kelas tinggi Caranya membunuh orang juga berpengalaman Namun sekarang dia sudah berada di daerah terlarang Semua penjaga yang bersembunyi telah dikejutkan oleh perbuatannya Belasan orang berbaju seragam hitam lantas muncul dengan senjata terhunus Kawanan penunggang kuda dikejauhan sana juga lantas melarikan kudanya dan menerjang ke sini Barisan paling depan bersenjata tombak Kepandainya menunggang kuda sangat mahir Jelas adalah panglima yang sudah banyak beket pengalaman di medan tempur Barisan yang di belakang justru memakai senjata pendek yang biasa digunakan orang kangong Malahan ada yang terlihat membawa kantung senjata rahasia Perwira pembunuh tadi melempar mayat si baju hitam yang dibunuhnya terakhir tadi sambil membentak Kudatang untuk menangkap orang atas perintah Hongya, Pangeran, Raja Muda Barang siapa berani membangkang akan dihukum bunuh tanpa perkara Di antara orang berseragam hitam segera ada yang balas membentak Kami inilah pasukan pengawal istana Hongya Kalian terhitung orang macam apa belum lenyap suaranya Dia sudah menerjang tiba dengan kuda tunggangannya Barisan depan dengan tombak panjang terus menyerbu dengan dasyat Sedang barisan belakang mendadak melompat meninggalkan pelana kudanya Rupanya hendak mencari kesempatan untuk menerjang ke dalam sarang raseh Nyata semuanya menguasai ginkang yang tinggi Caranya menyambitkan senjata rahasia juga sangat keji Tian Leong Pei seteselaran terkenal ginkang dan senjata rahasianya Maka kedua pihak boleh dikatakan ketemu tandingan yang setimpal Ker, turun tangan mereka juga tidak kenal ampun Liu Xiaohang sampai melongar menyaksikan kejadian itu Sungguh ia tidak paham mengapa bisa terjadi demikian Namun dia juga dapat melihat suatu hal lagi Yaitu ilmu silat anak murid Tian Leong Pei itu ternyata tidak sehebat Sebagai mana berita yang tersiar Sebaliknya kawanan penunggang kuda berseragam perwira itu justru jago silat kelas tinggi Sebab hanya dalam sekejap itu lima enam orang berseragam hitam sudah dirobohkan Daun jendela sarang raseh juga jebol di sana sini Tujuh delapan orang sudah berhasil menerobos ke dalam Perwira yang dengan mudah menikam mati dua orang berseragam hitam tadi sekarang telah membunuh lagi dua orang Dan orang pertama yang menerobos ke dalam sarang raseh ialah dia Melihat caranya membunuh orang Segera Liu Xiaohang teringat kepada koki di rumahnya dahulu Waktu kecilnya dia suka mengeluyur ke dalam dapur untuk melihat kokinya memotong sayur dan mengupas ketela Kerusi perwira membunuh orang serupa benar kerakokinya merajang sayur dan mengupas ketela Cepat dan tepat, setiap gerakan pisaunya tidak pernah meleset Lantas sesungguhnya terdapat orang-orang macam apalagi di dalam rumah Kan sedikitnya terdapat si raseh tua dan enggan logit Betapapun Liu Xiaohang tidak dapat tidak mengakui mereka adalah sahabatnya Sahabat, betapa indahnya istilah ini Seorang tidak boleh tidak mempunyai sahabat Setiap orang juga tidak boleh menyaksikan sahabatnya dibunuh orang Seperti kel orang merajang sayur dan mengupas ketela Apakah seorang boleh tinggal diam dan pura-pura tidak tahu bila mendengar jeritan ngeri sahabatnya Tidak boleh, sedikitnya Liu Xiaohang tidak boleh Sudah didengarnya suara jeritan si raseh tua Semacam jeritan yang sangat aneh Serupa jeritan anak perempuan kecil yang sedang diperkosa Anak perempuan yang sangat kecil Xiaohang ingin berlagak tidak mendengar Tapi dia tidak dapat berbuat demikian Samon memandangnya Tanyanya tiba-tiba Raseh tua sahabatmu bukan-bukan Jawab Xiaohang Engkau tidak ingin menolongnya ya Tidak, Xiaohang benar-benar tak ingin menolongnya Sebab sesungguhnya ia tidak yakin akan mampu melawan perwira yang pasti bukan perwira tulen itu Namun begitu, dia toh menerjang juga ke sana Keadaan di dalam rumah ternyata sangat mengerikan Sebagian besar kawanan seragam hitam yang semula malang melintang itu sekarang sudah roboh terkapar Ada yang rebah di tengah genangan darah sendiri Ada yang tergantung di kusen jendela serupa ikan mampus Metu golok kawanan perwira itu sama berlepotan darah Beberapa metu golok mengancam tenggorokan enggan lojit Juga keduksi rasa tua Ketika melihat Xiaohang menerjang tiba Sin rasa tua dan lojit serupa melihat bintang penolong yang turun dari langit Sebaliknya kedatangan Liu Xiaohang dipandang oleh kawanan perwira itu sebagai burung tolol yang masuk jaring sendiri Hanya Liu Xiaohang saja yang dapat merasakan dirinya sesungguhnya apa? Liu Xiaohang tetap Liu Xiaohang Seorang yang tidak terhitung sangat baik Tapi juga tidak terlalu buruk Terkadang sangat pintar Sering juga bodoh Terkadang sangat emosional Sering juga tenang dan dingin Dan begitu menerjang ke dalam rumah Mendagak Xiaohang berubah menjadi dingin dan tenang Betapapun kedatangannya adalah untuk menolong orang dan bukan hendak mengantar kematian Maka lebih dulu ia telah menyediakan jalan mundur bagi dirinya sendiri Bila mana tidak berhasil menolong orang lain Terpaksa ia harus menolong diri sendiri lebih dulu Kawanan perwira itu memandangnya dengan dingin Xiaohang tertawa dengan hormat yang menyapa Wah, jauh-jauh kalian datang kemari dengan mengerahkan pasukan sebesar ini Apakah tujuan kalian hanya ingin menangkap kedua orang ini saja? Tidak ada yang menjawab Tidak ada sesuatu reaksi Memangnya mereka melanggar hukum Tanya Xiaohang Tetap tidak ada jawaban Tidak ada yang bersuara Mendadak Xiaohang merasa lambungnya kecut Rasanya seperti habis mabuk dan telah ditelanjangi orang Sebab mendadak orang yang rebah di tengah genangan darah itu sama melompat bangun Orang mati yang bergantungan itu pun bergerak setangkas hari mau kelaparan Senjata yang mengancam kuduk si rase tua dan tenggorokan lojit serentak berubah sasaran dan mengancam dada dan leharnya Mendadak Xiaohang merasa dirinya telah terjebak ke dalam jaring Sebuah jaring yang dianyam dengan 46 orang dan 37 mati golok Ia merasa seakan dirinya serupa ikan yang terjebak dalam jala Meronta-ronta berusaha lepas dari dalam jala Tangannya yang sudah diangkat untuk mengetuk pintu pun terhenti Ia pun membatalkan maksudnya Akhirnya setelah ragu sejenak Dengan hati-hati didorongnya pintu pondok itu Dengan langkah berat ia masuk ke dalam Segera tertampak olehnya losik Xiao Giok dan Samon sedang duduk mematung di tengah ruangan Mereka bertiga pun telah melihat keihadiran Xiaohang Tapi aneh, tak ada perasaan girang yang melintas di wajah mereka Walau berpisah hanya beberapa hari Mengapa tak nampak perasaan girang di wajah mereka? Samon pun demikian Apakah ia tidak merindukan dirinya? Tiba-tiba jantung Xiaohang berdepak kencang Apa yang sebenarnya terjadi? Dengan penuh tanda tanya Xiaohang masih mengawasi wajah mereka Satu per satu Akhirnya berhenti pada wajah Samon Samon tersenyum, tersenyum getir Xiaohang tak kuasa menahan diri lagi Segera katanya Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Apakah kalian tidak senang melihat aku kembali? Janganlah memandang aku dengan care seperti itu Kau ingin kami bersikap bagaimana? Tanya losik sambil menatap tajam Xiaohang Paling tidak kalian kan bisa menyapa aku Menatap aku dengan wajah tersenyum Atau bertanya keadaanku Walau hanya sekadar basa-basi saja Losik segera tersenyum dibuat-buat Kemudian katanya pula Hai, baik-baikah kau Bagaimana dengan perjalananmu? Apakah di tengah samudera tidak ada hujan badai lagi? Hanya itu tanya Xiaohang sambil melotot Lalu harus bagaimana apa? Tidak ada kata-kata yang lain Losik, Xiaohang dan Samon Hanya menatap Xiaohang lekat-lekat Kemudian menjawab hampir berbarengan Ada, kau saja yang berkata Ucap Xiaohang kepada Samon Tahukah kau mengapa aku tidak menunggumu Di tepi pantai atau di atas batu karang Aku tidak tahu Karena kau akan mendapat kesulitan Kesulitan? Kesulitan apa? Kesulitan memang selalu menghadangku Tapi apa hubungannya dengan kau Tidak menunggu aku besar sekali Hubungannya coba katakan Pertama, karena kau ada kesulitan Maka aku tidak punya keinginan menunggumu Lalu saat kau datang tadi Kami sedang membicarakan kesulitanmu ini Wah, kalau begitu aku akan menghadapi kesulitan besar Ya, besar sekali Besar bagaimana betul Sebesar kepalamu Tapi kepala ku kan tidak besar Kalau kau tahu kesulitan yang akan kau hadapi Kepalamu akan membesar tiga kali Tukas Xiaohang Kini Xiaohang merasakan kepalanya telah membesar tiga kali Mendadak Losik bertanya Kedatanganmu ke pulau itu tentu tidak membuahkan hasil Bukan dari mana kau tahu Balas tanya Xiaohang Sambi menatap tajam Losik Ho Siuk penuh keheranan Setelah kau berangkat berlayar Di sini telah terjadi suatu peristiwa Peristiwa apa ada orang menjual berlian Dari harta karun yang dirampok itu Oh ya bahkan ada orang yang telah melihat Tanpeng, Litai Tiong, San Gotong dan Iain lain Eh, tunggu sebentar, siapakah Tanpeng, Litai Tiong dan San Gotong itu Mereka itu termasuk para jagoan yang ikut mengawal harta karun yang dirampok itu Maksudmu ada orang yang telah bertemu mereka Bukan, bukan, bukan begitu Tetapi ada orang yang telah menemukan mayat mereka Jawab Losik pula Mayat mereka sebetulnya ketika ditemukan Mereka belum menjadi mayat Bahkan masih sempat mengucapkan beberapa kata Apa yang mereka katakan Kata-kata yang akan membuatmu pusing tujuh keliling Siaw Hang masih menatap Losik Menunggu ia melanjutkan perkataan Namun yang ditunggu tidak berkata-kata lagi Losik terdiam Tatapan Siaw Hang dialihkan ke Siaw Giok Siaw Giok yang ditatap Siaw Hang hanya menundukan kepala Lalu katanya setelah menarik nafas panjang Kata Tan Peng Yang mencuri harta karun itu adalah kau Sungguh kejut Siaw Hang tak terkatakan Segera Samon melanjutkan Li Tai Tiong juga mengatakan hal yang sama Ya, San Gotong juga mengatakan begitu Lanjut Losik Hwasyu Kalau mulut orang banyak mengatakan hal yang sama Masakah masih tidak dipercayai Kata Siaw Giok Ada yang tidak percaya Yaitu aku Sela Siaw Hang Sayang, mereka tidak akan percaya kepada omonganmu Apapun penjelasanmu Kata Samon Mereka? Mereka siapa pasukan kerajaan Para jago tangguh yang diutus Tai Pengong Untuk menangkap kau Menangkap aku betul Ketika mayat Tan Peng Li Tai Tiong dan San Gotong ditemukan Apakah berada di satu tempat? Tidak Mayat mereka bahkan ditemukan dalam jarak yang cukup jauh Sungguh mengerikan gumam Siaw Hang Apanya yang mengerikan? Tanya Samon heran Rencana busuk Kiong Kiu ini Jawab Siaw Hang Kau yakin semua ini rencana Kiong Kiu tentu Karena aku pernah bertemu dengan Tan Peng, Li Tai Tiong dan San Gotong Serta Iain lain di pulau itu Mendadak Losit menatap tajam Liyok Siaw Hang Menatap keempat alisnya Memangnya kenapa dengan keempat alisku? Tanya Siaw Hang Kau harus mencukur dua di antaranya Sahut Losit pula Kenapa? Karena kau terkenal memiliki empat alis Semua orang tahu kau yang mencuri harta karun itu Maka semua orang akan mencarimu Jika kau tetap memelihara keempat alismu itu Bukankah dengan mudah kau akan diketemukan Mencukur keempat alisku Siaw Hang berjingkat sambil mengelus kedua alisnya yang berada di atas bibir Sungguh sayang sekali Yang kemaksud bukan mencukur kedua alis yang kau elus itu Kata Losit Apa? Harus mencukur kedua alis mataku? Teriak Siaw Hang gusar Ya, asalkan kau mencukur kedua alis matamu itu Ku jamin tidak akan ada yang mengenalimu lagi Lebih baik kau bunuh aku saja Teriak Siaw Hang pula Kenapa harus membunuhmu? Karena kau ingin mencukur alis mataku? Bukan begitu Kan aku hanya menyarankan saja Lebih baik kau jangan menyinggung soal alisku lagi Baik, baiklah Aku tak akan menyinggung lagi Siaw Hang segera menjulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Losit Lalu katanya Nah, begitu baru kau adalah sahabatku Mendadak Losit menarik tangannya yang akan dijabat Siaw Hang Sahutnya Sahabat adalah sahabat Tapi tangan kita berbeda Lebih baik jangan saling bersentuhan Kenapa? Karena tangan Hosiot tumbuh dari makan barang tak berjiwa Sedangkan tanganmu tidak Siaw Hang melengat Siaw Giok dan Samon tertawa cekikikan sambil tangannya menutupi mulut Ketika Siaw Hang menarik tangannya Justru Losit mulai menjulurkan tangannya Hi, kenapa justru sekarang kau yang ingin menjabat tanganku tegurnya? Sebab tiba-tiba aku sadar akan satu hal Aku teringat masa kecilku dulu Rasanya aku pun pernah makan barang berjiwa Jadi tanganku juga pernah tumbuh dari barang berjiwa Melihat persabahatan mereka berdua Kembali Samon dan Siaw Giok tertawa cekikikan Menurutmu, apa yang harus ku lakukan? Tanya Siaw Hang setelah menjabat tangan Losit Ada sementara persoalan Walaupun sangat terang Namun sulit dipahami Tapi ada juga persoalan yang tidak jelas Namun justru mudah dipahami Karena itu ku anjurkan Kau carilah seseorang Siapa seorang sabahatmu Sahabatku masalah skandal perampokan harta karun ini Kita telah menjadi orang buta bermata melek Jadi lebih baik kau cari orang buta sungguhan Mungkin dia malah bisa mengungkap skandal ini Hoaban lo betul Hoaban lo Bunga memenuhi loteng Mengendus bau harum bunga Siaw Hang merasa hatinya hangat dan lega Seperti juga hubungan persahabatannya dengan Hoaban lo Adakah perasaan lain yang jauh lebih hangat dari suatu persahabatan? Liok Siaw Hang teringat akan samon Cinta Cinta hanya terasa manis dan mesra Berbeda dengan kehangatan yang terpancar dari suatu persahabatan Siaw Hang merasa puas dengan kesimpulan yang diambilnya itu Dengan perasaan gembira ia menaiki tangga loteng Menurut dugaannya Hoaban lo pasti takkan mengira langkah itu berasal dari kakinya Karena kali ini langkahnya terasa lebih cepat dan ringan Belum sampai di atas Ia sudah berseru dengan riang Tak perlu kau tebak siapa yang datang Namun tiada jawaban Bahkan suara tawa Hoaban lo yang khas pun tak terdengar Begitu sampai di atas Siaw Hang segera mendorong pintu dan melangkah masuk Bunga segar masih bertebaran di lantai Perabot ruangan masih seperti yang dulu Hanya satu yang berbeda Biasanya di saat senja atau cuaca cerah Hoaban lo selalu duduk di samping jendela untuk mendengarkan suara angin senja Tapi hari ini mengapa ia tidak ada di tempat lama langkah mendekat kursi di samping jendela itu Lalu duduk dan termenung Banyak hal-hal yang penuh tanda tanya berkecamuk dalam pikirannya Kemana kah Hoaban lo? Mendadak terdengar suara langkah kaki yang sedang menaiki tangga Siaw Hang tidak bergerak, bahkan napasnya pun seakan-akan terhenti Hoaban lo kah yang telah pulang? Dia tak tahu, karena memang belum pernah mendengar suara langkah Hoaban lo ketika menaiki tangga Bukannya ia tidak pernah menyaksikan Hoaban lo menaiki tangga Namun pada hakikatnya ia memang tidak pernah memperhatikan suara langkah Hoaban lo Suara langkah sudah mendekati pintu, pintu pun sudah didorong orang Siapa di situ tanya orang itu? Siaw Hang tertawa Hoaban lo memang Hoaban lo Biarpun Siaw Hang duduk tak bergerak Ia masih dapat merasakan bahwa di dalam ruangannya ada orang Kagum, sungguh kagum seru Siaw Hang Tak perlu kau mengagumiku Kenapa? Karena dengan beginilah aku bisa bertahan hidup Siaw Hang menatap wajah sahabatnya itu Perasaan kagum masih terpancar dari wajahnya Aku sungguh heran, ujarnya Heran bagaimana pada saat seperti ini Kau malah baru pulang memangnya Kenapa bukankah biasanya di saat seperti ini Kau selalu duduk di samping jendela Menikmati keindahan dan angin Senja kebiasaan manusia kan bisa berubah Jadi kebiasaanmu ini sudah berubah benar Kenapa bagaimana dengan kau? Memangnya kau tidak berubah aku? Aku tidak pernah mengubah kebiasaanku Memangnya begitu Kata Hoaban lo sambil tersenyum Kebiasaanku apa yang berubah Tanya Siaw Hang dengan tercengang Kau kan sudah menjadi kaya Baru saja berhasil mencuri harta karun Senilai 35 juta tahil perak Hahaha Ternyata kau pun sudah mendengar berita ini Sahut Siaw Hang tertawa terbahak-bahak Benar, kau mendengar dari siapa Gou Piau? Siapa dia masakah kau tidak tahu? Kenapa aku harus tahu? Sebab Gou Piau adalah salah seorang pengawal harta karun itu Dia sendiri yang menyampaikan kepada mu ya Dan kau percaya kepadanya bila seorang sudah mendekati ajal Mungkinkah dia berbohong Siaw Hang tak bisa menjawab Kenapa tidak kau jawab apa yang bisa ku katakan? Kau kan lebih percaya kepada kata-kata orang yang hampir mampus ketimbang kata-kata sahabatmu sendiri Memangnya aku pernah berkata begitu Bukankah kau mengatakan Aku kan cuma bertanya kepadamu Apakah mungkin kata-kata orang yang hampir mati itu berbohong tukas ban lo? Bukankah artinya kau, benar, kembali tukas ban lo? Jadi kau pun tidak yakin apa yang dikatakan Gou Piau itu benar betul sekali Itulah sebabnya aku keluar untuk berjalan-jalan adalah untuk mencari tahu benaran berita itu Kalau aku tidak keluar Masakah kau pun bisa duduk di samping jendela sambil menikmati keindahan senja? Kau keliru, tukas Siaw Hang Oh walau aku duduk di sini Namun aku tidak menikmati keindahan senja Kenapa? Karena aku menghawatirkan keselamalanmu Ho'aban lo tertawa senang Setelah terdiam sejenak Lalu kata ban lo Kau memang benar sahabatku yang sejati Kata-katamu memang tepat sekali Kau kemari apakah juga disebabkan kasus itu ya? Lalu bagaimana dengan jalan-jalanmu itu? Apakah berhasil mencari tahu? Aku menemukan satu hal Apa itu anak buah tai pengong sedang melacak kemana-mana untuk membekukmu? Jelas kejadian ini merupakan intrik Sebuah rencana keji yang ditimpakan kepadaku Kata Siaw Hang tertawa getir Intrik Rencana keji siapa intrik dan rencana keji Kiong Kiu Kiong Kiu memang sangat liai Kemudian Siaw Hang pun menceritakan pengalamannya selama ini Liok Siaw Hang bukanlah ikan Maka dia hanya diam saja Ia tahu bila bergerak Maka golok yang sudah menempel di dada dan lehernya segera akan mencabut nyawanya Dalam keadaan apapun Siaw Hang berusaha untuk bersikap tenang Siaw Hang sudah cukup lama masuk ke dalam kabin Belum ada tanda-tanda ia hendak keluar Samon gelisah Namun ia yakin Siaw Hang masih mampu mengatasi kawanan berbaju hitam itu Tapi mengapa sampai begitu lama ia belum keluar Apa yang dialaminya? Apakah ia mengalami marah bahaya? Sungguh Samon merasa sangat gelisah Ingin rasanya ia menerjang ke dalam Namun Lo Asit Ho Sio telah mencegahnya Ia menarik lengan bajunya dan menghadang di depannya Kenapa kau menghalangiku tegur Samon? Bukan maksudku menghalangimu Sahut Lo Asit Kalau bukan kehendakmu Mengapa kau berdiri menghalangiku Aku harus bertindak begini Jadi maksudmu ada orang yang menyuruhmu menghalangiku Lo Asit mengangguk Siapa kembali Samon bertanya Liok Siaw Hang Kapan dia menyuruhmu secara langsung Dia memang tidak menyuruhku Samon melenggong keheranan Sambil memandang si Ho Sio Ku jamin dia tidak mengharap kau masuk ke dalam Sambung si Ho Sio Kenapa mereka sedang membicarakan sesuatu rahasia Dari mana kau tahu justru aku tahu Kalau begitu Samon tetap kuatir Namun si Ho Sio sudah menukas Janganlah kau kuatir Ia tak berakal tertimpa bahaya Betulkah sekarang semua golok itu Mengancam kuduk dan tenggorokan Liok Siaw Hang Namun tak lama kemudian ancaman golok itu sudah ditarik kembali Si Rase Tua memandangnya dengan tertawa Mereka datang dari jauh secara besar-besaran Tujuannya cuma ingin menangkap satu orang Siapa tanya Siaw Hang? Kau jawab si Rase Tua Baru sekarang Siaw Hang menyadari sesungguhnya dirinya apa? Seekor burung tolol yang masuk jaring sendiri Kawanan perwira dan orang berseragam hitam iantas mengundurkan diri Darah yang berlepotan di mana-mana sudah dibersihkan Kecekatan kerja mereka serupa benar seorang koki kelas 1 Membersihkan sayur yang akan dipotongnya Dengan sendirinya darah itu bukan darah tulen Sebab tidak berbau anjir Sungguh Siaw Hang ingin memencet hidung sendiri Mengapa hal ini tidak diperhatikannya? Apakah lantaran dirinya selalu menghindari mencium bau anjir darah? Tapi dia tidak dapat bergerak sama sekali Sedikitnya 13 syiat sepenting di tubuhnya telah ditotok orang Manusia umumnya memang selalu penuh kontradiksi Selalu Tapi perhatian Liok Siaw Hang tidak seluruhnya terpusat atas diri perwira Yang membunuh beberapa orang dalam sekejap tadi Kalian belum saling kenal tanya logit Siaw Hang menjeleng Tapi dia tahu engkaui alah Liok Siaw Hang Aku pun tahu dia Ujar Siaw Hang Oh melengat juga logit Selamat menikmati